Jadi memang pertama kita katakan Untuk tegar di jalan hidayah tersebut memang butuh pengorbanan dan butuh perjuangan Jangankan kita, jangankan kita orang-orang yang lemah ini Nah bisa jadi dia dimusuhi keluarganya Bagaimana kita melihat ya keluarganya sendiri ya Abu Lahab ya itu merupakan keluarganya juga Dan ada juga keluarga-keluarga yang lain yang memang mereka tersebut memusuhi Dan bahkan mereka yang mengkanter dakwah Mereka yang memblokir dakwah Rasulullah SAW Dan gak usah jauh-jauh Nabi Ibrahim sendiri itu dimusuhi oleh ayahnya sendiri Nabi Nuh dimusuhi oleh anaknya Jadi permusuhan orang-orang yang Tapi saya bukan mengatakan orang yang memusuhi anda itu sama dengan orang-orang yang bukan Artinya saya ingin menyampaikan disini Bahwa ketika kita hijrah dan kita tersebut berkonsekuensi untuk tegar di jalan hijrah Dan untuk konsisten dengan nilai-nilai Islam yang kafah yang sudah kita berpegang teguh dengannya Itu butuh perjuangan Dan itu kadang-kadang ya beruraikan air mata Dan jalan perjuangan itu tidak selamanya bertabur bunga Banyak hal-hal yang harus kita korbankan Maka disini pertama anda harus bersabar Ketika dimusuhi oleh orang-orang karena melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh agama Iaitu menyisihi tradisi-tradisi yang mungkin berseberangan dengan agama kita Yang tidak diakui oleh agama kita Maka yang pertama perlu bersabar dalam hal ini Dan ingat ya ini merupakan salah satu ujian dari Allah SWT Allah ingin melihat bagaimana kualitas hijrah kita Bagaimana kualitas istiqamah kita kepada Allah SWT Yang kedua kita sebagai seorang muslim jangan kita menampakkan karakter tidak baik dan akhlak yang buruk kepada saudara-saudara kita Apalagi kita ini adalah mengaku orang yang sudah hijrah dan mengaku orang yang ingin konsisten dengan agama Kalau seandainya kita melakukan hal-hal yang tidak baik Ya justru kita mencercah dan mencelah mereka tentunya ini akan mencoreng dan akan merusak nilai hijrah kita Maka apa yang harus kita lakukan tetaplah jalin silatur rahmi Ya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Laisal wasilu bil mukafi' Lakinnal wasilu man kuti'at rahimuhu wa salahu Orang yang menyambung silatur rahmi itu bukan orang yang membalas mukafi' itu ketika dia saling berbalas kunjung begitu saja Ya bukan akan tetapi kata Rasulullah SAW orang yang menyambung silatur rahmi yang hakiki itu adalah ketika ya pihak saudaranya atau pihak keluarganya berusaha untuk memutuskannya wa salahu Dia berusaha untuk menyambungnya Tapi makanya kalau tidak ada hal-hal apa maka ini perlu diperhatikan ketika justru ya justru ini kesempatan bagi anda untuk menyambung silatur rahmi dengan keluarga Karena ketika ini mereka kalau dari apa yang saudari katakan tadi ini mereka tersebut berusaha untuk memutuskan dengan tidak menyegur sapa ya tidak bertegur sapa kemudian mencuaikan mungkin Maka dalam keadaan seperti ini sambung kalau seandainya jauh sekarang kita sudah punya telepon komunikasi Maka kewajiban anda adalah tetap harus menjaga walaupun mereka tidak bertegur sapa mungkin ditelepon bisa atau di whatsapp atau dilakukan hal cara-cara yang lain Kalau seandainya ini sudah dilakukan dan mereka ya juga tidak mau maka tentunya kewajiban anda sebagai seorang muslim sebagai saudara mereka sebagai karib kerabat mereka itu sudah ya sudah selesai tanggung jawabnya Itu nanti biarlah mereka yang menyelesaikan urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dengan syarat kita harus tetap menjaga, tidak boleh walaupun mereka sudah bersekerasan untuk memutuskan kita berusaha mencari jalan-jalan kemudian jangan lupa tentunya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala